Kemenangan Madura United atas Persi Kediri di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan pada hari Sabtu malam 6 Agustus 2022 juga tidak terlepas dari penampilan gemilang kipernya Randy Ostario. Penjaga gawang lokal tersebut mampu mencatatkan klincik kedua di Liga 1 2022-2023 dengan kemenangan 1-0 atas tim berjuluk macan putih itu. Setidaknya, terdapat 3 tembakan on target dari Persi Kediri yang bisa diamankan dengan sempurna oleh Randy Ostario. Terdapat 2 penyelamatan yang bagus, tepatnya saat menepis tembakan jarak jauh dari Renan Silva. Randy menghalaunya dengan 2 tangan hingga Persi Kediri hanya menghasilkan tendangan pojok. Penyelamatan kedua yang sangat terbilang heroik saat pemain Persi Kediri Ferry Pahabol menusuk dari sisi kanan mampu melepaskan tembakan. Namun yang pertama bisa diblok oleh Faruddin Wearyanto. Tembakan kedua bisa diselamatkan dengan muka Randy Ostario. Dengan penampilan apiknya, Madurai United bisa memenangkan pertandingan dan kembali ke puncak klasemen. Ahmad Tamizul, Syahid Ujtahidi, KMovie Sport, melaporkan.